Saya dari sisi pendidikan, di kitabnya kampung, dari sisi pendidikan mungkin kebanyakan anak-anak itu belum bisa membaca, menulis, dan berikutnya, tiga hal itu. Berarti kita datang harus menjadi solusi. Jadi, harus menjadi solusi sampai target pada satu tahun itu kita bisa meningkatkan anak-anak tersebut, supaya bagaimana cara mereka bisa membaca, menulis, dan berikutnya, kembali bisa belajar. Berarti di situ ada satu nilai atau implikasi, pengaruh. Karena ada peningkatan, solusi yang kita bisa dapat, peningkatan sama, peningkatan yang terdapat di anak-anak tersebut. Jadi, itu berhubungan dengan meyukul salih. Terus, untuk meyukul Tuhan, ini ketika kita sudah terbukti di meyukul salih. Jadi, kita sudah bertindak dan sudah bisa menghasilkan target, goal, ada peningkatan, sudah bisa menjadi solusi. Berarti, berarti kita mengikut atau mengikut Tuhan. Menyertai Tuhan, menuruti Tuhan, mencontohi Tuhan, mencontohi Tuhan. Mencontohi Tuhan, artinya kita mampu untuk menjadi pikiran dan karakter Kristus sendiri. Jadi, untuk menjadi pikiran dan karakter Kristus itu tidak mudah. Kita harus berlawan dengan diri kita sendiri. Dan harus apa? Menolak dengan Keinginan duniawi. Artinya kita jangan Apa? Kita jangan melewati batas Keinginan kita. Keinginan duniawi. Keinginan daging. Tetapi kita Hidup mutlak dalam Pimpinan Tuhan. Keinginan roh Yang kita Ikut sertakan. Jadi, untuk menjadi pikiran dan karakter Kristus itu Menderita.